Halo semua, selamat datang di channel Dapur Nyoman Di video kali ini aku akan membuat dessert yang super creamy, enak, segar dan pastinya bikin lagi Ini bisa banget buat jadi ide jualan ataupun ide takjil Bahan-bahannya simple, gampang dicari, pastinya ekonomis Ayo langsung aja kita buat sama-sama Pertama-tama disini aku akan membuat puding susunya terlebih dahulu Aku pakai puding susu rasa melon dari Nutri Gel ya Kalian boleh pakai merek apa aja, sesuaikan dengan selera Kalau sudah dicampur dengan air, selanjutnya diaduk rata supaya tidak ada yang bergelindir Setelah itu dimasak dengan api sedang Masak sambil terus diaduk-aduk sampai mendidih Nah kalau sudah mendidih dan berbuih-buih seperti ini, selanjutnya matikan kompor Lalu tunggu sebentar sampai uap dan gelembungnya hilang Kalau sudah selanjutnya pindahkan ke dalam wadah yang digunakan sebagai cetakan Disini aku pakai wadah berbentuk persegi Untuk semua bahan, takaran dan cara membuat, kalian bisa langsung cek di description box ya Selanjutnya kita istirahatkan pudingnya sampai mengental Disini aku sudah siapin biji selase yang selanjutnya aku siram dengan air hangat Supaya biji selasenya mengembang seperti ini Sambil nonton, jangan lupa yuk subscribe dulu channel ini Dan follow Instagram kita, atnyomandapur Nah disini aku sudah sediakan satu mangkuk besar Dan satu buah apukat Disini buah apukatnya akan aku belah terlebih dahulu Buah apukatnya akan aku ambil sedikit demi sedikit Dengan sendok seperti ini Aku cuma pakai satu buah apukat ukuran sedang saja Kalau kalian mau lebih banyak Mungkin kalian bisa pakai dua atau tiga buah apukat Ini buah apukatnya aku geser sedikit Karena selanjutnya aku akan naruh biji selase yang tadi sudah direndam dengan air hangat Selanjutnya disini aku tambahin nata de koko Kalau kalian punya kelapa asli juga boleh banget ditambahin Balik lagi ke puding susu yang tadi ini sudah set Selanjutnya akan aku pindahin ke talenan Selanjutnya ini puding susunya akan aku iris tipis Untuk cara memotongnya sesuaikan dengan selera kalian saja Puding susunya sudah selesai aku potong Langsung saja aku pindahkan ke dalam mangkuk kaca Selanjutnya aku tuangkan susu full cream Kalau punya susu evaporasi juga boleh banget dipakai Supaya lebih manis disini aku tambahkan 2 sendok susu kental manis Sesuaikan dengan selera kalian ya Selanjutnya aku aduk-aduk perlahan Supaya lebih tercampur rata Karena lagi musim panas Supaya lebih segar akan aku tambahkan secukupnya es batu Nah ini alpukat sabunya sudah siap dinikmati Disini aku tambahin topping keju supaya lebih gurih Kalian boleh banget nambahin topping sesuai selera kalian Alpukat sagunya pas banget dinikmatin Pas lagi cuaca panas kayak gini Ini juga bisa banget dijadiin untuk menu berbuka puasa Ataupun ide jualan Rasanya enak, segar dan creamy banget Kalian wajib coba di rumah ya Oke segitu dulu videoku kali ini Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir Tetap support channel ini And see you on my next video Bye bye